Baik kita beralih informasi berikutnya Mirsa, ini masih terkait dengan pencurian. Pencurian tas di dalam mobil yang terparkir di tempat pengisian angin ban di sebuah SPBU di Perjusetuan di Liserdah, Sumatera Utara, terekam kamera pengawas. Setelah melakukan pengajaran, polisi akhirnya berhasil menangkap satu dari tiga pelaku dan mengambankan sejumlah barang bukti. Aksi pencurian di tempat pengisian angin yang ada di SPBU Jalan Haji Adif, Perjusetuan, Kabupaten Liserdah, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu terekam kamera pengawas. Pelaku yang berjumlah tiga orang itu mengincar mobil milik seorang pria yang sedang melakukan pengisian angin ban. Dalam aksinya, pelaku mengasak satu tas berisi iPad dan dompet yang ada di dalam mobil, kemudian langsung kabur dengan barang hasil curiannya saat korban lengah. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa kamera pengawas dapat mengidentifikasi para pelaku. Setelah melakukan pengejaran, satu dari ketiga pelaku bernama Putra Girsang berhasil ditangkap. Polisi terpaksa menembak kedua kaki pelaku karena berusaha melawan petugas saat akan ditangkap. Sementara identitas dua pelaku lainnya sudah diketahui dan masih dalam pengejaran polisi. Jadi dulu pelaku ini sudah beberapa kali melakukan kegiatan yang sama dan masuk penjara dengan kegiatan yang sama. Terakhir kali aksinya di mana, Pak? Terakhir kali terekam CCTV di SPBU, Haji Adik, Kemalak. Itu langsung terekam CCTV dengan beberapa orang temannya yang masih kita kejar. Nanti kalau dapat kita lakukan, disampaikan kembali-kembali. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa alat yang digunakan untuk mencuri dan hasil kejahatannya. Akibat perbuatannya, para pelaku akan dijerat pasal pencurian dan terancam hukuman tujuh tahun penjara.